Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue Nugra Hawi Nasis di channelnya PT.Paramarsa Multikreasi nah Alhamdulillah kali ini kita bisa bikinkan video untuk proyek Nepia dan Genki jadi mereka ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan bayi ya, Diapers atau Pampers kali ini mereka mengikuti pameran Imbeks 2021, udah lewat emang kebetulan kami baru bisa selesaikan video proyeknya jadi proyek ini adalah pembuatan boot untuk dua perusahaan jadi ukuran space space only nya dari organizer adalah 6x6 mereka bagi 2, 3x6 jadi masing-masing mendapatkan 18 square meter atau 3x6 meter untuk desain bootnya seperti ini, teman-teman bisa sambil lihat, jadi kita bikinkan area untuk mendisplay atau menjual produk-produk mereka terus ada area kasir lantainya juga kita kasih finishing kayu dengan ada yang motif kayu ada yang motif putih lalu untuk dindingnya kita buat tinggi sekitar 3,6 meter agar dari jauh tetap kelihatan selain itu kita juga banyak pasang lampu-lampu agar maksimal penerangannya sehingga pengunjung pun akan lebih aware terhadap bootnya mereka nah, biar teman-teman ada bayangan atau mungkin ada kebutuhan yang mirip-mirip dengan mereka silahkan tonton video ini sampai selesai dari proses produksi proses instalasi di JCC sampai acaranya seperti apa karena kita juga ambil sedikit-sedikit acaranya indeks 2021 kemarin itu seperti apa oke pokoknya tonton terus jangan ada yang dilewatin thank you pertama-tama kita buatkan dulu bentuk-bentuk dari bahan polyform apa aja bentuknya itu salah satunya adalah pohon terus ada logo-logo terus ada ornamen-ornamen lainnya yang memang kita tempel di boot, nepia, dan genki jadi sistem pengerjaannya adalah kita tempel stiker yang bergambar pohon, logo, dan sebagainya ke media polyform lalu setelah stiker itu tertempel semua baru kita potong sesuai dengan bentuknya setelah ornamen-ornamen dari polyform beres kita masuk ke media tembok atau dinding dasar dari boot itu sendiri jadi karena dinding ini menggunakan digital printing bahannya adalah fleksi jadi kami cukup merapikan saja medianya agar ketika ditempel atau dipasangkan fleksi si media fleksi tersebut rata atau rapi ini adalah proses pengecatan dengan menggunakan cat dukau jadi memang cat dukau ini tidak kami gunakan di dinding atau back wall tujuannya adalah agar proses pemasangan di lapangan juga lebih cepat cat dukau hanya kami gunakan untuk lemari rak-rak display sama meja-meja seperti meja kasir jadi fungsinya ketika sampai di lokasi pameran barang-barang ini hanya tinggal kami taruh karena tidak perlu melakukan finishing ulang selain itu juga kelebihannya secara tampilan juga lebih menarik ya karena kalau cat dukau ini kan lebih mengkilat atau lebih glossy terlihatnya dan tentunya warna juga kami pastikan dulu kepada klien-klien kami bahwa warnanya sudah sesuai karena cat dukau ini kalau warnanya salah kami sangat sulit untuk mengganti warnanya oke sekarang kita lanjutkan proses loading dan instalasi di JCC jadi untuk loadingnya sendiri kita lakukan pada tanggal 23 November untuk instalasinya itu kita dapat 2 hari yaitu tanggal 24 dan 25 November 2021 di JCC pastinya nah untuk proses pertama seperti biasa selalu kita mulai dari flooring atau lantai jadi untuk nepia menggunakan HPL motif kayu dengan tinggi flooringnya hanya 2 cm lalu untuk genki menggunakan HPL warna putih tingginya juga sama 2 cm jadi setelah beres lantai kita langsung bisa mendirikan backdrop atau dinding bagian belakang dan tengah dinding bagian belakang itu terdapat gudang untuk mereka berdua di bagian bawahnya emang langsung aja kita bolongin supaya akses keluar masuknya barang lebih mudah nah kalau ini adalah proses pemasangan fleksi atau digital printing fleksi pada dinding jadi karena untuk mempersingkat waktu dan supaya lebih menarik kita sarankan klien kita untuk menggunakan fleksi karena kalau fleksi sendiri grafisnya kita bisa atur semikian rupa supaya sesuai dengan keinginan klien nah sebelum pasang fleksi ini memang kita pastikan dulu dinding sudah terakit dengan rapi sambungannya juga sudah kami dempul terus posisinya sudah sesuai baru kita bisa pasang fleksi supaya nanti ketika fleksi selesai dipasang dinding tinggal kita dirikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Jika teman-teman punya masukan, kritik, saran, atau mungkin teman-teman mau kerjasama dengan kita, silahkan kontak kami di akhir video. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!